Kali ini kita menuju ke Sendang Kadedes Jadi lokasi ini adalah tanah kelahiran beliau berada di Desa Palawijin ini Dan kalian bisa lihat disini terdapat sebuah makam Makam umum ya Dan letak dari Sendang Kadedes berada di sebelah sana Kadedes merupakan seorang wanita Ardana Resvari yang menurutkan terakh peradaban raja-raja besar di Nusantara Seperti Sikosari, Majapahit, hingga Mataram Namun, tahukah kalian jika dalam perjalanannya menjadi seorang perempuan Yang melahirkan raja-raja besar di Tanah Jawa Dari pernikahan paksanya dengan Tugul Amatung serta Kenaro Tercata, Kadedes pernah hampir menikah dengan pria asal di Noyo Yang bernama Jokolulo Yang kini telah menjelma sebagai daerah yang padat penduduk di Kota Malang Teman-teman, perlu kalian ketahui Jokolulo ini Mengetahui kecantikan Kadedes yang merupakan putri dari Empu Purwa Pemimpin pada bukan di Desa Panawijen atau Polawijen Kota Malang Seperti tertera dalam Prasastim Pula Malurung Dan juga Kitab Paraton yang digubah pada tahun 1641 Masehi Dan di momen kali ini, saya menuju ke sebuah lokasi yang bernama Sendang Kadedes Penduduk menyebutnya Sumur Windu Yang artinya sumur yang sangat dalam dan tak berujung Yang berada di Jalan Cakalang, Desa Polawijen, Kejamatan Limping, Kota Malang Dan masyarakat setepat percaya bahwa Kadedes merupakan reinkarnasi Dari gadis yang masuk ke dalam sumur itu, teman-teman Sedangkan Kenaro, dia gini sebagai reinkarnasi dari Jokolulo Akhirnya, keduanya berhasil menjadi pasangan suami istri Dan melahirkan raja-raja di Tanah Jawa Oke, saksikan terus video ini Jangan di skip-skip ya Oke, teman-teman, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Helmy di HM Adventure Channel Dan kali ini saya sudah sampai di Petilasan Kadedes atau Makam Chondro Suwono Atau bisa disebut dengan Mbak Reni ya, teman-teman ya Itu kalian bisa lihat di sebelah kanan saya Itu adalah makam dari Mbak Reni Oke, langsung saja kita masuk ke lokasi Makam ini ya guys Seperti apa di dalamnya Seperti apa Petilasan Kadedes Di Makam tersebut Oke Langsung kita Masuk ya Petilasan Kadedes Oke, Assalamualaikum Ahli Kubur Jangan lupa ucapkan salam ya guys Kalau melewati kuburan atau melintas kuburan Petilasan Kadedes ini terletak di Jalan Cakalang Desa Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ya, teman-teman Dan yang perlu kalian ketahui Di sini ada sebuah sumur Namanya Sumur Windu Sumur Windu ini adalah buatan Dari Joko Lulo Sebagai Pahar untuk Melamar Kadedes ya, teman-teman ya Dan kalian bisa lihat di sini Saya sudah berada di tengah makam Ini kali pertamanya saya baru ke sini ya, teman-teman ya Entah di mana letak Sumur Windu atau Petilasan Kadedes Dan ini dia Tetak Petilasan Kadedes guys Yang konon Pada waktu itu Tempat Lahir Kadedes juga ya Ini dia lokasinya Dan berada Di Tepat di depan Sawah ya Wah seger banget men Oke Mantap Oh ini sudah Eh kok sudah Masih di renov ya teman-teman ya Ini pagar-pagarnya ini Batu-bata ini baru Masih di renov ya teman-teman ya Oke Dan di sini ada sebuah arca lagi Arca dua rapala ya teman-teman Oke Permisi Assalamualaikum Non Sewu Non Sewu Oke Sendang Ken Dedes Sumur Windu Abad ke-11 Dibangun 20 Juni 2002 Oleh warga Panawijen yang sekarang menjadi Polawijen Oke Oke Surat kuasa guys Dan ini adalah Sendangnya teman-teman Oke Permisi Oke Ini ada batu ya Apa ini Persis seperti Gamelan Kenong ya teman-teman ya Gamelan Kenong guys Oke Oke teman-teman Dan disini ada Oke Apa itu Kendia Dan sesajin Sesaji dan dupa-dupa ya teman-teman Dan dupa-dupa Oke Jadi seperti ini Tempat Atau sendang Ken Dedes Nah Ini kalian pasti bertanya Sendangnya berada di mana Ya kan Sedangkan Ini Dipuffing semua teman-teman Oke 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 Ini pasti Kalian pasti bertanya-tanya Ini teman-teman ya Sendangnya di mana Sudah pasti Karena di Apa namanya Di lokasi ini tuh Tidak ada Sumber mata air guys Kecuali ini ya Ini 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 kan keran Ya kan Dan itu Gentong teman-teman Yang berisi air Sebentar ya Oke Ini kalian pasti bertanya-tanya Dimanakah letak Sendangnya Sendang itu adalah Sumber mata air Yang tidak pernah Mengalami Kekeringan Teman-teman Dicatat Oke Peduli Situs Punden Ken Dedes Oke Mantap Jadi Kalau saya menerawang ya Waduh Kayak Profesional aja Jadi Menurut Mata batin saya Sendangnya itu Berada disini Ya Disini teman-teman Jadi Di lokasi Apa nih Tempat untuk bersantai Dan mungkin Sendangnya terletak Di Bawah Keramik ini Teman-teman Karena sudah Ditutup kembali Oke Dan disini juga ada pohon Pohon yang amat Sangat langka Keliatannya Teman-teman Oke Dengan Akar Yang menjulang Ke atas ya Guys Oke Dan disini Langsung Depannya Ada sawah Jadi Lokasi Sendang Ken Dedes Ini Berada persis Di pinggir Sebuah Makam-makam Teman-teman Ya Oke Mantap Setelah 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 Di belakang apa ya Sebuah Permisi Anginnya Kenceng Dan di belakang Kosong Oke Jadi disini adalah Tanah Kelahirannya Kan Dedes Beliau Sempat Diculik Juga ya Oleh Aku Wutumapel Tunggul Amat Tunggul Oke Sebentar lagi Saya ceritakan Kisahnya ya Teman-teman ya Oke Jadi Sendang Ken Dedes Ini adalah Sumur Windu Teman-teman Jadi Sumur Windu Ini adalah Buatan Dari Seorang Pria Yang sangat Amat Sakti Mandraguna Beliau Bernama Joko Luloguna Sebagai Mahal Untuk Meminang Ken Dedes Teman-teman Teman-teman Jadi Teman-teman Ceritanya Begini Pada Waktu Itu Si Joko Luloguna Tertarik Dengan Putri Dari Empu Purwa Seorang Gadis Berbaras Cantik Se Antero Timur Gunung Kawi Teman-teman Beliau Bernama Ken Dedes Dan Seketika Itu Pula Orang Tua Joko Luloguna Melamar Kepada Orang Tua Ken Dedes Teman-teman Singkat Singkat Cerita Singkat Cerita Ken Dedes Menolak Secara Halus Lamaran Dari Joko Luloguna Dengan Dengan Memberi Sarat Minta Dibuatkan Sumur Yang Berkedalaman Satu Windu Setara Dengan 8 Tahun Perjalanan 8 Tahun Teman-teman Dan Seketika Itu Juga Ini Singkat Lagi Si Candides Ini Sontak Kaget Karena Dalam Sekejap Sumur Windu Ini Berhasil Dibuat Oleh Joko Lulo Kan Syaratnya Dengan Memberi Syarat Candides Kepada Joko Lulo Harapan Semoga Joko Lulo Tidak Bisa Melaksanakannya Teman-teman Tapi Alhasil Sangat Cepat Sekali Pembuatannya Karena Kesaktian Dari Joko Lulo Lalu Upacara Pernikahan Pun Digelar Pada Waktu Malam Dan Diiringi Oleh Musik Gamelan Kenong Jadi Gamelannya Seperti Ini Gamelan Kenong Jadi Seperti Itu Diringi Dengan Musik Gamelan Kenong Lalu Itu Dilaksanakan Pada Waktu Malam Hari Karena Sebelumnya Ini Candides Belum Mengetahui Wajah Dari Joko Lulo Sontak Si Candides Ini Kaget Karena Di malam Pernikahan Pada Waktu Itu Dinyalakan Sebuah Api Api Yang Sangat Besar Api Unggun Jadi Pada Waktu Itu Gelap Jadi Seluruh Busun Ikut Terang Karena Api Tersebut Sontak Kaget Karena Melihat Joko Lulo Mukanya Joko Lulo Ini Yang Sangat Buruk Sekali Teman Teman Dan Secara Otomatis Dan Secara Enggak Langsung Si Candides Ini Lari Dari Acara Upacara Pernikahan Tersebut Dan Menyebur Ke Sumur Windu Ya Disini Teman Sumur Windu Disini Jadi Seperti Itu Menyebur Ke Sumur Windu Dan Tidak Akan Pernah Kembali Nah Lalu Seketika Itu Joko Lulo Pun Ini Merasa Sakit Hati Ya Teman Teman Sakit Hati Dan Rasa Kekecewaan Pun Mengelilingi Otak Beliau Joko Lulo Dan Pada Saat Itu Joko Lulo Ini Ikut Menyebur Untuk Mencari Candides Dan Tidak Akan Pernah Kembali Jadi Seperti Itu Certanya Dan Teman Teman Perlu Kalian Ngetahui Dengan Cerita yang Mungkin Saya kurang Jelas Ceritanya Si Candides Ini Ditemukan Kembali Teman Teman Dan Sayang Sekali Dan Namun Sayangnya Si Candides Waktu Ketika Mandi Di Sumur Windu Ini Si Aku Tumapel Tunggul Ametung Ini Tiba Tiba Dateng Menculi Dengan Paksa Dan Dedes Untuk Dijadikan Permaisuri Tumapel Pada Waktu Itu Teman Teman Dan Singkat Cerita Lagi Singkat Cerita Lagi Si Aku Tumapel Tunggul Ametung Ini Dibunuh Oleh Ken Aro Dengan Keris Empu Gandring Teman Teman Yang Sekaligus Juga Memperistri Candides Yang Pada Saat Itu Masih Hamil Muda Teman Teman Dan Kalian Bisa Tahu Peradaban Peradaban Di Tanah Jawa Dimulai Dari Sini Oke Ya Guys Ini Sekiranya Sudah Bersih Karena Memang Sekarang Di Musim Kemarau Banyak Daun Daun Berjatuhan Jadi Seperti Itu Sudah Terima Kasih Mbah Candides Maturun Dan Setelah Ini Kita Lanjut Ke Petilasannya Joko Dulo Jadi Di Sumber Cerita Atau Sumber Informasi Cerita Yang Sudah Kita Dengar Ya Teman Teman Ada Cinta Segitiga Dari Candides Ken Arok Dan Tugula Mertung Dan Ini Sebelumnya Juga Ada Lagi Namanya Joko Lulo Nanti Kalian Bisa Tahu Kita Bisa Ke Petilasan Beliau Disana Seperti Apa Petilasannya Dan Langsung Kita Eksekusi Oke Langsung Saja Kita Menuju Ke Petilasannya Joko Lulo Beliau Ada Di Ujung Sebelah Sana Jadi Pintu Keluar Di Seberang Teman Teman Oke Disitu Ada Ada Rekan Kita Yang Lagi Main Layangan Teman Teman Kita Tanya Ya Main Layangan Guys Teman Tidak Tidak Takut Tidak 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 udah udah kecantol oke oke guys jadi seperti itu cerita Kendi Ades ya teman-teman ya jadi Kendi Ades ini adalah merupakan putri dari Empu Purwa yang sengaja diculik oleh Tunggul Ametung ya untuk dijadikan Permesuri Tumapel kalau itu Sontak langsung Empu Purwa ini mengutuk Tunggul Ametung agar nanti apa namanya sumber Windu ini menjadi kering jadi seperti itu teman-teman jadi kenapa sumber Windu ini tertutup ditutup ya dan kering teman-teman jadi itu adalah kutukan dari Empu Purwa dan langsung saja kita ke lokasi menuju ke petilasannya Jokolulo jadi ini kisah cinta pertama dari Jokolulo ya non sewu Assalamualaikum Assalamualaikum kita mulai kubur dan inilah lokasi dari Petilasan Joko Lulo ya menurut saya mbak disini banyak makam makam tua teman-teman teman-teman nah terang ini akarnya juga aneh ya panjang banget men oke permisi 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 oke 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 wits ada Arca Ganesha disini guys Arca Ganesha dan lokasinya itu mungkin lebih nyaman disini teman-teman karena disini letaknya lokasinya lebih bersih cuman ada buah-buah yang jatuh buah-buah bukan bukan apa di daunan atau ranting yang jatuh ini gede banget men dan akar-akarnya sampai menjulang tinggi museu permisi ini ya kayak pohonnya Tarsan ya teman-teman oke 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 gede banget men oke teman-teman jadi disini nyaman sekali ya teman-teman karena terdapat pohon beringin yang sangat amat besar sekali saya kira ini pohon purba teman-teman dan banyak ranting-ranting atau pohon yang menjulang tinggi ke atas ataupun ke bawah juga sih disini paling nyaman ini Tarsan ini pohonnya Tarsan saya gila oke ini nyaman banget loh serius dan langsung berada di ya kuburan ya teman-teman jadi untuk sendangke dedes itu berada di sebelah sana di sebelah sana seberangnya dari makam-makam ini ya di seberang sananya dan untuk petilasan Joko Lulo disini teman-teman oke ini gede banget teman-teman pasti banyak tupainya oke mantap asli disini saya nyaman disini kalau lokasi yang paling nyaman saya paling nyaman disini ditubuhi pohon beringin satu yang amat besar banget ini teman-teman oke mantap lah pokoknya dan apakah saya harus bersih-bersih kembali saya melihat buah-buah dari pohon ini berjatuhan juga disitu banyak banget men oh jatuh lagi dari atas buah apa ya namanya ya ini loh ini loh kecil kecil sih kayak buah ceri ya ceres tapi bukan buah ceres disini paling adem ayem tentrem untuk auranya lebih kuat disini teman-teman untuk aura-aura lebih kuat disini jadi auranya itu memancarkan ada negatifnya cuman lebih ke positif teman-teman ya saya bukan ahlinya cuman saya bisa sedikit lah merasakan aura-aura jadi seperti ini lokasi dari petilasan atau sendang kendedes dan petilasan Jokotula Jokotula Jokolula kalian bisa lihat ya oke guys oke teman-teman jadi tadi kalian bisa lihat ya petilasan kendedes dengan petilasan Jokotula dari sini kita bisa menelakah bisa mengerti dimulailah peradaban-peradaban di tanah Jawa ya teman-teman dan mungkin segitu dulu video dari saya kali ini buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini terima kasih banyak dan buat teman-teman yang sudah menonton video ini saya terima kasih banyak sekali oke jadi segitu dulu video dari saya kali ini ya teman-teman ya buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis saya Helmy Maulana pamit undur diri dulu sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya salam rahayu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati